salam gambar ketemu lagi dengan saya gambar Reza seperti pada video saya sebelumnya saya telah berjanji akan membuat tutorial yang lebih gampang oke ini dia tutorial yang saya janjikan jadi kali ini kita tidak pakai metode referensi lagi ya kita langsung saja mengarang atau metode original ya langkah pertama seperti biasa yaitu kita membuat sked ini saya pakai warna merah sudah selesai dan kita bikin layar lagi yang tadi kita kasih nama layer sked sekarang ini layar lineart pakai warna hitam ya Nah tapi kalau sked kita pakai yang berasnya itu solid caranya yaitu kita lakukan dengan menggolong-golongkan warna jadi tiap warna itu kita bikin bidang-bidang bidang itu apa sih bidang itu bentuk yang dibatasi dengan garis jadi kalau misal ini kulit itu kita bikin bidang sendiri kulit nanti baju-baju sendiri karena bidang-bidang itu nantinya akan kita isi dengan warna makanya dari awal kita lakukan pengelompokan ya kemudian kita bikin layar layar berikutnya untuk lineart yang detail jadi ini yang lenar detail ini diatasnya layar yang lenar dasar tadi yang dibawahnya yang namanya detail yang memang harus banyak garis ya oke sudah selesai untuk lineart yang detail lalu langkah selanjutnya kita lakukan pewarnaan karena kita telah mengelompokkan tadi bidang-bidang tadi maka blocking warnanya akan lebih cepat dengan cara layar lineart digambung dimerge dengan layar yang putih kemudian kita hilangkan sisi-sisinya jadi kita cuma ambil objeknya aja bisa dilihat ya lalu kita ambil warna dari gambar yang sudah jadi aja karena saya sudah serak dengan warnanya ya bisa dilihat langsung bidangnya terbunyi dengan warna yang kita inginkan tanpa harus kita arsir manual ini cara mengakali di Photoshop ya tapi kalau anda yang anda pengguna Procreate itu memang langsung bisa langsung tanpa harus pakai cara ini ya mata oke sudah block ini sudah selesai sekarang kita detailing warna caranya kita seleksi yang warna yang sama dulu misalkan ini saya akan memulai dengan kulitnya kita seleksi warna hijau muda kemudian kita kasih shading tips kasih shading itu kita tentukan arah cahaya datang dari mana kalau ini saya menentukan arah cahaya datang dari mana itu bebas ini contoh saja saya pakai arah cahaya datang dari sebelah kanan jadi otomatis sisi kiri dari objek itu gelap saya kemarin bikin gambar ini memerlukan waktu 30 menit ya karena tadi sudah pakai tips-tips menggambar cepat ala gambar isa kita tambahin hijaunya ya sekarang kita kasih lightning bahasa Indonesia itu gelap terang jadi setelah kita kasih warna gelap yang gelap sisi gelap selesai kita warnai yang terang karena arah cahaya datang dari sebelah kanan maka sisi kanan ini ini lebih terang jadi tutorial ini berlaku untuk teknik gambar pakai garis ya kan teknik gambar itu banyak sekali oke lanjut pada bagian baju kita kasih shading dulu atau gelap dulu bebas ya mau gelap dulu mau terang dulu tapi kalau saya terbiasa dengan gelap dahulu oke tidak lupa kita kasih NNS ya name number sheet kita kasih nama baju itu baju licu oke ini dia proses pewarnaan telah selesai bisa kalian perhatikan di layer itu ada berapa layer ya ada layer apa aja kemudian kita lanjut bagian background ya tadi kan saya cahaya datang dari kanan maka backgroundnya juga sisi kanan juga terang ya ini dia sudah selesai ya mudah-mudahan bisa kalian pahami mudah-mudahan dan video ini dapat membantu kalian cukup sekian dari saya pada video kali ini salam satu nyali salam gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati